Intro Timnas Indonesia mengawali perjalanannya di Piala AFF U23 2022 menghadapi Laos. Pertandingan akan digelar di Prince Stadium pada selasa 15 Februari 2022. Pukul 19 waktu Indonesia bagian barat live di SCTP dan aplikasi video. Pelatih Sintayong diberi target oleh PSSI untuk mempertahankan gelar juara di ajang ini. Oleh sebab itu, kemenangan di setiap laga menjadi harga mati untuk skuad Garuda. Di atas kertas, komposisi di antara kedua tim bisa dikatakan Timnas Indonesia lebih unggul. Timnas Indonesia yang berlagak di Piala AFF 2021 kemarin, mayoritas diisi oleh pemain-pemain muda U23. Macam Ramai Rumah Kik, Rahmat Irianto, Dewangga, Pratama Rahan, serta Hernando Ari dan sebagainya. Walau tadi perkuat pemain abroad macam Egi, Witan, dan Asnawi Mangku Alam, Timnas Indonesia diprediksi akan tetap tampil dominan atas lawannya Laos. Sementara Timnas Laos sedang tidak berada dalam kondisi yang bagus di skuadnya. Pasca gelaran Piala AFF 2021 kemarin, sebanyak 43 pemain sepak bola di negaranya dihukum tidak boleh bermain lagi seumur hidup oleh FIFA terkait match fixing atau pengaturan skor. Tentunya, ini akan menyulitkan tim keletihan Laos untuk menjaring pemain berbakat ke skuad mereka. Pertemuan terakhir antara Timnas versus Laos terjadi di ajang Piala AFF 2021 kemarin. Saat itu, skuad Garuda berhasil mempermalukan Laos dengan skor telak 5-1. Berdasarkan hasil laporan laga 10 pertemuan terakhir head-to-head dari laman 11 versus 11, Timnas Indonesia sudah memenangkan 9 pertandingan, 1 kali imbang, dan 0 kekalahan melawan Timnas Laos. 10 laga pertemuan tersebut, sebanyak 7 pertandingan merupakan laga di Piala AFF. Sementara 3 pertemuan lainnya terjadi di ajang Kings Cup, Jakarta Trophy, dan Sea Games. Berikut daftar lengkap head-to-head Indonesia versus Laos. Prediksi admin, Timnas Indonesia akan menang dengan skor yang lumayan mencolok, Macam 3-0 atau 4-0. Menurut kalian, skornya akan berakhir berapa nih kan? Tulis di kolom komentar ya.